Banyak orang percaya bahwa hewan tertentu memiliki peranan penting dalam ilmu Feng Shui. Salah satunya seperti dapat mendatangkan keberuntungan apabila hewan tersebut dipelihara di rumah. Jenis hewan peliharaan berdasarkan ilmu Feng Shui harus dirawat dengan baik sehingga bisa menarik energi positif masuk ke dalam hidup keluarga. Setiap hewan pun memiliki perlambangan masing-masing. Hanya saja apapun cerminan lambangnya, daftar hewan peliharaan yang telah disiapkan ini mempunyai makna positif. Selain itu, telah dipercayai dapat memberikan keberuntungan bagi pemiliknya. Apa saja ya hewan peliharaan yang dimaksud? Yuk kita simak. Satu. Kelinci dapat mendatangkan kekayaan Kelinci adalah hewan astrologi Tiongkok yang juga merupakan lambang dari kesuburan dan kelimpahan dalam ilmu Feng Shui. Setelah melewati musim dingin yang panjang, melihat seekor kelinci berkeliaran seolah menjadi pertanda dari akan datangnya musim semi yang penuh dengan kesuburan. Keyakinan ini juga yang membuat terbentuknya tradisi pascah. Bagi mereka yang memiliki masalah ekonomi memelihara kelinci di rumah, diyakini dapat membantu mendapatkan rezeki yang berlimpah. Dua. Ikan mas membawa keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Ikan mas adalah salah satu dari delapan simbol suci Buddha. Hewan peliharaan ini dapat mewakili kesuburan, kelimpahan, serta harmoni dalam hidup. Dalam berbagai budaya, memelihara ikan mas di dalam rumah mempunyai makna yang berbeda-beda. Orang Yunani, kuno memandang ikan mas dapat membawa keberuntungan dalam pernikahan. Sementara, bagi orang Mesir, ikan mas dipercaya dapat menambah energi positif masuk ke dalam rumah tangga yang telah berlangsung. Tiga. Anjing sebagai hewan pelindung bagi pemiliknya. Seperti yang kita ketahui bahwa anjing merupakan hewan peliharaan yang paling setia. Dengan begitu, hal ini yang membuat anjing menjadi lambang dari kesetiaan dan diyakini dapat membawa keberuntungan bagi pemiliknya. Dalam astrologi Cina, hewan ini juga merupakan simbol Feng Shui yang kuat dari perlindungan dan keadilan. Anjing itu gigih dan dapat berdiri kuat dalam menghadapi kesulitan. Sehingga anjing dipercaya dapat melindungi pemiliknya dari segala macam bahaya. Empat. Ikan koi dapat mendatangkan kesuksesan. Memelihara ikan koi dipercaya banyak orang dapat memberikan kesembuhan bagi orang sakit setelah melihatnya berenang bebas di kolam. Ikan koi merupakan simbol kuno dari ketekunan dalam menghadapi kesulitan besar sehingga diyakini pemiliknya kelak dapat melewati dengan mudah berbagai ujian hidup. Merawat ikan koi dengan benar, sama saja mendatangkan kesuksesan pada pendidikan, karier, bahkan sebuah rezeki. Lima. Kuda dapat membawa kesuksesan dalam kehidupan bisnis. Siapa yang hobi berkuda atau mungkin memiliki kuda? Kuda merupakan hewan astrologi Tiongkok yang digunakan dalam feng shui sebagai simbol dari kekuatan, kesuksesan, penaklukan, dan kekayaan. Hewan ini dapat mengantarkan mama menuju kemenangan dan kesuksesan dalam hidup. Kuda juga dikenal oleh masyarakat luas dapat membawa ketenaran, pengakuan, dan kesuksesan dalam karier dan bisnis. Namun, perlu diperhatikan bahwa memelihara kuda tidak bisa sembarangan ya. Kuda membutuhkan pemeliharaan dan perhatian ekstra mencakup penyediaan kandang, pemberian pakan yang rata-rata mencapai 9 kg perharinya, pelatihan demi memacu, kecepatan, bahkan pengecekan kesehatan secara rutin. Maka dari itu, banyak yang berpendapat bahwa merawat kuda bukan perkara mudah. 6. Kura-kura atau penyu dapat memberi umur panjang pemiliknya. Kura-kura termasuk hewan yang dapat hidup selama bertahun-tahun lamanya, sehingga membuat ilmu Feng Shui memasukkannya sebagai hewan yang dapat mendatangkan kesehatan dan umur panjang dalam hidup. Dalam astrologi, Tiongkok dikatakan bahwa memelihara kura-kura dapat membuat mama tetap bugar dan sehat. 7. Ayam jago dipercaya bisa menghilangkan hambatan dalam hidup. 8. Dalam simbol astrologi Tiongkok, ayam jago atau ayam jantan dewasa dilambangkan sebagai hewan yang dapat diandalkan, mandiri serta berani. 9. Bila merawat ayam jago dengan baik, maka diyakini pemiliknya akan mendapatkan keberuntungan dalam karier, ketenaran, percintaan, bahkan dapat menghilangkan hambatan apapun yang dihadapinya kelak. 10. Ingatlah bahwa Feng Shui selalu berkaitan dengan keseimbangan dalam mengundang energi positif ke dalam rumah. Jadi, jangan sampai membebani mama sekeluarga dengan berpikiran memelihara semua hewan di atas. Hanya memelihara satu pun sudah dirasa cukup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.